Halo teman-teman investor dan trader kembali lagi di channel ide investasi atau investment idea jadi untuk video kali ini karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bertanya mengenai konsep dollar cost averaging atau DCA maka kali ini saya akan membahas mengenai konsep dollar cost averaging tapi dengan konsep profit maksimal saya tambahin judulnya adalah one BST atau one BST bukan one BTS ya teman-teman ini one BST jadi tonton sampai habis ya karena nanti saya juga akan memberikan estimasi bagaimana bukan estimasi praktiknya bagaimana supaya mendapatkan DCA untuk profit maksimal jangan lupa like komen share videonya dan subscribe channelnya nah yuk mari kita mulai apa sih konsep DCA itu ya ini konsep DCA konsep DCA itu adalah konsep dollar cost averaging dengan konsep tujuannya adalah berinvestasi secara rutin pada setiap periode dengan asumsi periodenya adalah satu kali pembelian per bulan selama 12 bulan berturut-turut kemudian maaf kemudian teman-teman adalah berinvestasi tanpa melihat tren harga investasi jadi ini adalah DCA ini adalah konsep investasi tanpa melihat tren harga jadi mau naik harga naik mau harga turun tetap teman-teman konsisten membeli saham setiap bulannya pada tanggal tertentu kemudian goalsnya adalah untuk tidak mempertaruhkan terlalu banyak modal pada suatu harga atau pada suatu waktu yang tertentu ini adalah goalsnya dari DCA saya share tetapi untuk teman-teman ini adalah sesuatu yang jarang di share oleh para pengajar ya dimana DCA atau dollar cost averaging ini ini hanya berlaku untuk saham-saham yang tidak mempunyai siklus definisinya tidak mempunyai siklus adalah saham-saham yang konsisten mencetak profit setiap tahunnya jadi saham-saham bersiklus itu bisa dikategorikan seperti saham adaru saham call komoditi CPO yang naik turunnya sangat tergantung terhadap harga barang underlyingnya atau harga barang jualannya oke mari kita langsung masuk DCA perbulan let's practice ya mari kita langsung practice jadi dalam praktek ini kita akan menerapkan konsep investasi secara perbulan sebesar 1 juta dengan nominal sama sebesar selama 12 bulan dari 12 dari Januari sampai dengan Desember 2021 investasi dilakukan setiap tanggal 30 atau sebenarnya ini antara tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 jadi di minggu terakhir setiap akhir bulannya karena kenapa karena asumsi sudah menerima gaji kemudian saham yang kita pilih untuk percontohan adalah untuk video kali ini saya akan memakai BBRI sebagai banking oke sudah siap mari kita mulai latihannya berikut adalah dollar cost averaging perbulan BBRI periode 2001-2022 ini saya berikan chart BBRI secara weekly ini angka 1 ini yang saya maksud adalah penutupan BRI pada minggu terakhir di bulan Januari sebesar 4080 terendahnya kemudian ini adalah BBRI di bulan Februari ya ini semua tahun 2021 ya untuk yang chart kali ini di bulan Februari tahun 2021 BBRI di minggu terakhirnya tutup di 4650 kemudian di bulan Maretnya tutup di 4180 kemudian berikutnya di bulan April tutup di 3950 dan kemudian di bulan Mei tutup di 4230 untuk Juni BBRI tutup di 3890 mari kita lanjut ya ini chart untuk 2021 kemudian lanjut teman-teman bisa mengikuti ya di bulan Juli tutup di berapa nih BRI bulan Agustus di berapa ini semua ada pada akhir bulan jadi di minggu terakhir di akhir bulan ini di bulan September ini di bulan Oktober di sini adalah di bulan November dan di sini adalah di bulan Desember kemudian kita lanjut langsung masuk ke tahun 2022 ya tahun 2022 ya teman-teman teman-teman bisa melihat kita memulai dari sini untuk tahun 2022 dimulai di Januari penutupan pada 4210 Februari di 4670 kemudian di Maret di 4730 April di 4870 Mei di 4520 dan kemudian tahun Juni di 4140 karena Juli belum berakhir maka saya memakai contoh adalah penutupan BRI di bulan Juni tahun 2022 yaitu di level 4140 pada akhir bulan Juni perhitungannya seperti apa Mario kita masuk ke dalam perhitungannya berikut adalah DCA per bulan BRI ya ini adalah yang tadi kita hitung dari tahun 2021 asumsi adalah pembelian 1 juta per bulan masih pun teman-teman pasti tahu ya 1 juta per bulan pasti BRI akan ada sisanya jadi teman-teman melihatnya di sini ini adalah kapital kita modal kita dan ini adalah harga pembelian kita dan setiap bulan ternyata teman-teman hanya bisa membeli sejumlah dua lot nih teman-teman teman-teman hanya bisa membeli sejumlah dua lot dimana ini adalah total pembeliannya teman-teman nih ya semuanya tidak ada yang mencapai 1 juta karena memang cukupnya hanya membeli dua lot saja untuk gaji sebesar 1 juta di sini ada harga rata-rata pembelian tiap bulannya nih teman-teman harus memperhatikan ini harga rata-rata tiap pembeliannya jadi ada naik turun dan ini adalah saya menghitung total gain and loss setiap pembelian kita bisa lihat bahwa selama 2021 bila teman-teman memakai konsep dollar cost averaging pembelian per bulan maka loss terbesar akan terjadi di bulan Juli dengan posisi minus 11,4% tetapi posisi cuan tertinggi itu ada di bulan Februari 2021 yaitu sebesar 6,53% tetapi ya ini tidak bisa dibilang luar biasa karena ini baru bulan kedua pembelian ya teman-teman jadi kalau teman-teman mau melihat posisi tertinggi cuannya di 2021 adalah pada bulan Oktober sebesar 4,73% sampai ini adalah posisi tertingginya untuk cuan di tahun 2021 yaitu di 4,73% seperti tadi skenario nya adalah teman-teman terus melakukan pembelian nih konsepnya teman-teman terus melakukan pembelian di selama bulan eh sorry selama tahun 2022 sehingga pada penutupan 2021 jumlah lot yang dimiliki adalah 24 lot saham BBRI tetapi pada bulan Juni 2022 teman-teman memiliki jumlah lot sebesar 36 lot nah dengan konsep metode dollar cost averaging per bulan ini bila dihitung sampai dengan bulan Juni bila dihitung sampai dengan tahun 2022 keuntungan tertinggi itu didapat di bulan April sebesar 15,71% ya ini teman-teman ya perhitungannya tetapi pada saat teman-teman terus membeli di bulan Juni tahun 2022 maka posisi total pembeliannya adalah mengalami minus 1,95% untuk pembelian selama 1,5 tahun ya inilah konsep pembelian per bulan dollar cost averaging dari tahun 2021 sampai dengan 2022 strategi ini biasanya seringkali disebut dengan strategi buy and hold jadi membeli untuk jangka waktu yang lama kemudian teman-teman belum menjualnya maka dari itu teman-teman bisa melihat posisi tertinggi di April dengan gain sebesar 15,71% kemudian teman-teman tetapi di posisi Juni 2022 teman-teman mengalami kita bicaranya potensi kerugian sebesar 1,95% nah mari saya kenalkan konsep DCA yang baru versi saya yaitu DCA-1-BST ingat ya teman-teman DCA-1-BST bukan DCA-BTS karena BTS itu grup band Korea apa sih arti 1-BST? konsep 1-BST itu adalah teman-teman hanya melakukan pembelian 1 by 1 sale secara tahunan bagaimana sih konsepnya 1 by sale secara tahunan? yang pertama adalah ini bisa menjadi suatu hafalan buat teman-teman bisa menjadi suatu hafalan dan kemudian tapi kuncinya adalah harus bisa sabar nah ini berat nih harus bisa sabar jangan nanti tiba-tiba harus cut loss jangan kuncinya harus bisa sabar dan yang ketiga bila teman-teman melakukan hal ini maka teman-teman harus siap menjadi musuhnya sekuritas kenapa? karena teman-teman hanya melakukan transaksi 1 by 1 sale setiap tahunnya oke mungkin kalau buy-nya nanti ada skenario beberapa kali pembelian tapi sale-nya adalah cuma 1 kali penjualan nah kalau DCA-1 BST harganya juga masih sama seperti tadi contoh yang sebelumnya ini saya berikan ini adalah semester 1 di tahun 2021 harga penutupan BRI pada setiap akhir bulannya pada setiap minggu terakhir akhir bulannya dimana kalau di DCA biasa adalah kita akan masuk pada setiap bulan ini tahun 2001 ini adalah semester 2-nya di tahun 2021 ini persis seperti contoh sebelumnya dan ini adalah harga penutupan BRI di tahun 2022 sorry harga penutupan BRI setiap bulannya di tahun 2022 ini adalah juga persis dengan contoh sebelumnya lalu mari kita lihat bagannya seperti bagaimana yes oke teman-teman bisa melihat ini perhitungan seperti ini one by one sale tahunan BBRI dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 ini harusnya maaf ini agak salah ini dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 perbedaannya ada di sini pada saat BBRI mengalami penurunan konsep one by one sale ini adalah teman-teman tidak terus membeli BBRI jadi jumlah uang pada 6 bulan awal ini dapat dipindahkan ke misalnya tabungan deposito atau teman-teman bisa ikut alternatif investasi lainnya nanti saya share videonya mengenai konsep alternatif investasi lainnya teman-teman bisa masuk ke pasar uang atau teman-teman juga bisa masuk ke investasi lainnya peer-to-peer lending ini adalah jadi di 6 bulan awal di tahun 2021 teman-teman diajak menabung oleh saya kemudian kita baru masuk di bulan Juli tahun 2021 berarti total capitalnya sudah 7 juta dan kita langsung masuk dengan masuk membeli sebesar 19 lot 19 lot kita masuk ke BBRI dengan harga akuisisi pembelian di harga 6.878 totalnya ya teman-teman semuanya kita masuk pada harga 3.620 seingat saya memang BRI masih mengalami penurunan sampai dengan level 3.500 tetapi ya asumsikan kita nggak tahu ya level itu untuk tahun 2021 jadi kita masuknya di level 3.620 nah ini adalah konsep kemudian untuk pada tahun pada tahun yang sama yaitu di 2021 bulan 8 9 10 11 12 teman-teman terus melakukan pembelian setiap bulannya BBRI ini bisa disamakan dengan konsep averaging up jadi malah kita membeli BBRI pada saat BBRI memulai trend bulisnya gitu jadi kita membeli sesudah bulan Juli ini setiap bulannya kita terus membeli ya teman-teman kita terus membeli BBRI sehingga average kita ada pada di akhir Desember itu berada pada 3.768 nih teman-teman 3.600 sorry 3.768 dengan total keuntungan adalah sebesar 9,05% nah kemudian masuk di 2022 ya teman-teman juga membeli nih di bulan Januari di bulan Februari tapi kita berhenti di bulan Februari kenapa? nanti teman-teman lihat karena pada bulan Januari average kita sudah average kita di 3.797 sudah memberikan kenaikan gain sebesar 10,8% kemudian kemudian di bulan Februari ya pada saat pembelian terakhir kita ternyata sudah ada return sebesar 22,98% oke sorry maaf saya ralat pembelian terakhir di tahun 2022 itu ternyata terjadi di bulan Januari jadi kenapa pada saat kita mau masuk di bulan Februari ternyata return kita sudah 22,98% gitu teman-teman nah skenario nya ini adalah saya kemudian menjual posisi BBRI saya pada level keuntungan 22,98% kenapa level 22,98% ya kita untuk berinvestasi itu kita harus mempunyai target return dan disini saya set target return untuk saham-saham B-Caps biasanya akan mencapai 20% teman-teman target return nya 20% jadi begitu alarmnya sudah bunyi bahwa BRI sudah target return kita sudah 22,98% maka skenario pada skenario ini saya otomatis langsung menjual sehingga mendapatkan jumlah capital seperti ini 14,477 pertanyaannya menjadi kenapa 20% nanti tunggu video saya berikutnya dimana saya akan mengulas kenapa target return saham-saham B-Caps atau target return investasi itu minimal harus mencapai 20% kalau secara simpel ini dilihat adalah inflasi pada bulan Februari kalau tidak salah kemarin itu saya hitung ada di 3,3% kalau teman-teman menjual pada level 22,98% atau bisa kita bulatkan pada 23% ini berarti teman-teman sudah mengalahkan inflasi sampai dengan 7 kali inflasi sudah teman-teman kalahkan dan ini teman-teman mengalahkannya dengan menabung di saham B-Caps jadi berbeda 20% jadi jangan teman-teman melakukan dolar cost averaging di B-R-I atau saham-saham B-Caps lainnya kayak Astra kayak BNI atau Bank Mandiri terus teman-teman mengharapkan return seperti bank digital yang mencapai ratusan atau ribuan persen tidak seperti itu untuk saham-saham yang memiliki konsistensi memberikan profit benchmarknya saya berikan mudah yaitu target return itu adalah berapa kali di atas inflasi nah saat ini saya puas dengan skenario ini adalah saya puas dengan menghasilkan 20% target return dari B-R-I nah ini adalah target return saya berarti teman-teman dengan inflasi di bulan Februari 2022 sebesar 3,3% maka teman-teman kira-kira sudah mengalahkan inflasi sampai dengan 6 sorry sampai dengan 7 kali inflasi teman-teman sudah kalahkan nah perhitungnya tapi seperti ini ini saya hitung ya dari pembelian 2021 teman-teman kapitalnya itu yang terpakai hanya 11,772 nih teman-teman jadi bukan teman-teman total dari sisi kapitalnya tapi teman-teman total dari sisi pembeliannya nilai akuisisinya modal yang teman-teman taruh adalah 11,772 kemudian menghasilkan 14,477 nah pada skenario ini saya memposisikan bahwa saya sudah cukup dengan return sebesar di atas 20% sehingga saya melikuidasi atau menjual semua posisi saham BRI saya pada akhir Februari 2022 pada level 4670 seperti kita ketahui kalau tidak salah BRI itu naik terus sampai dengan 4980 tetapi kita asumsikan bahwa kita tidak mengetahui posisi tertinggi BRI adalah pada posisi tersebut karena target kita adalah bukan target harga tertinggi tetapi target kita adalah target return yaitu dimana 20% sudah cukup maka kita maka saya akan melikuidasi aset saya jadi bukan investasi ini menurut Warren Buffett adalah bukan investasi tebak-tebakan harga tertinggi karena entar kalau saya bilang kita jual di 4870 ya teman-teman akan bilang karena sudah tangguh makanya skenario-nya adalah jual di 4870 tidak skenario-nya kita adalah target return-nya teman-teman yaitu 20% oke kemudian dari hasil pembelian tersebut kembali lagi di bulan Februari Maret April Mei itu tetap kita tidak melakukan pembelian teman-teman sesuai dengan skenario di tahun 2021 semester 1 adalah kita tetap menabung dulu supaya nilai kapitalnya tidak tergerus karena bulan Juli tahun 2022 belum selesai maka saya mengambil skenario bahwa kita masuk di bulan 6 di akhir Juni 2022 yaitu pada saat BRI di harga Rp4.140 ini adalah harga penutupan BRI pada bulan Juni 2022 lihat kapitalnya adalah Rp19.477.000 ini adalah hasil dari Rp14.477.000 ditambah dengan posisi kapital kita dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni yang kita tambah yang kita tabung itu ada tambahan Rp5.000.000 ada tambahan Rp5.000.000 ya teman-teman jadi Rp5.000.000 ditambah dengan Rp14.477.000 menghasilkan total pembelian sebesar Rp19.477.000 ini kapital kita dan menghasilkan pembelian lot sebesar 47 lot 47 lot BBRI dengan harga Rp4.140.000 yes ini skenario untuk dari one buy one sell tahunan mari kita bandingkan dengan pembelian dollar cost averaging bulanan yang tadi kita skenario kan sebelumnya kalau kita bandingkan secara jumlah lot teman-teman ya sekarang pembelian dollar cost averaging tanpa penjualan adalah hanya mempunyai jumlah lot sebesar 36 dan posisinya ternyata minus minus 1,9% di bulan Juni 2022 bedanya teman-teman di bulan Juni 2022 dengan konsep one by one sell secara tahunan teman-teman sudah mempunyai jumlah lot lebih banyak yaitu 47 berbanding 36 jadi 36 ini adalah dollar cost averaging bulanan dan 47 lot ini adalah konsep dollar cost averaging one by one sell secara tahunan dan posisi pada Juni teman-teman posisinya adalah 0% bukan rugi 1,9% jadi posisinya adalah masih 0% inilah perbedaannya antara dollar cost averaging bulanan sama dollar cost averaging dengan konsep one by one sell semoga kira-kira ini cukup menjelaskan untuk teman-teman oke untuk dollar cost averaging series video lainnya yang akan saya buat adalah yang pertama saya akan membuat video dengan dollar cost averaging dengan analisa teknikal kemudian dollar cost averaging dengan konsep valuasi ini penting konsep valuasi kemudian saya juga akan membuat konsep video yaitu dollar cost averaging di saat krisis dan berikutnya saya akan contohkan dollar cost averaging Unilever maupun Adaro kalau Unilever ini adalah consumer non-siklical dan ini Adaro yang seperti tadi saya bilang adalah saham-saham bersiklus nanti saya akan berikan contohnya buat teman-teman bagaimana untuk bisa melakukan dollar cost averaging pada contoh saham-saham seperti ini question seperti biasa bila ada pertanyaan teman-teman bisa email ke saya atau leave comment pada kolom video ini disclaimer informasi oleh saya adalah saya tidak mempunyai posisi pada saham BBRI dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses halayak umum melalui situs masing-masing dimana sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli terima kasih telah menonton sampai akhir teman-teman semoga selalu bisa tetap cuan terutama dari BBRI dengan konsep dollar cost averaging one by one sell tahunan jangan lupa like komen share videonya dan subscribe channelnya sampai jumpa dengan video saya berikutnya